disini sudah saya jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, menurutnya tebo to so so gitu ya selalu ada pemasalahan yang semuanya jadi semoy to solution, biar apa? iya betul, biar renusiasi, gitu kan kan ya soalnya kayak gini nih, kita baca bareng-barengan dia Maaki adalah seorang calon bupati 2020 ini wow, aminin aja ya untuk meraih kemenangan iya kan maka ia akan melakukan kampanye di lima kecamatan yaitu kecamatan A, B, C, D, dan E ada lima kecamatan untuk kemudahan dalam berkampanye tim kemenangan, wah Maaki punya tim kemenangan nih memperbolehkan Maakiya untuk berkampanye dengan ketentuan sebagai berikut, jadi ternyata untuk bertambahannya Maakiya itu tidak sepertama tak, jadi boleh A, B, C, D, E enggak, ternyata ditutukan oleh tim kemenangan ternyata seperti apa? satu, ia dapat berkunjung ke kecamatan D, ini ada kecamatan D jika telah berkunjung ke kecamatan C, dan E jadi boleh ke D kalau C, dan E sudah gitu ya kemudian, ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A gitu kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B nah, pertanyaan ternyata, pertanyaan pertanyaannya adalah dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah awas nih yang dapat dikunjungi setelah kecamatan E adalah bla 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 A, kecamatan A dan B B, kecamatan B dan C C, kecamatan C dan E D, kecamatan E dan D E, kecamatan D dan A gitu ya nah, ini kita kan tujuannya berarti tadi kan soal ini adalah untuk kita menganalisis dari data yang diberikan informasi yang diberikan lalu kita tarik kesimpulan ini contoh soal analitis gitu atau yang lebih keren dikenal dengan penelaran analitis seperti ini gitu ya yang ada bubi, tono, toni, dan apa ya pokoknya seperti itulah yang membingungkan jadi kawan-kawan triknya untuk menjawab soal seperti ini pertama ya kita boleh langsung aja dari soal langsung pancak ke sini jadi dilihat dulu apa sih yang dimau soal oh ternyata kita mencari dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah E berarti lalu ke sini kalau ini hanya pemanis saja gitu ya bisa langsung ke sini terkentuannya biasanya di sini jadi kalau ini hanya pemanis saja kalau maafin sebagai calon bupati itu hanya pemanis saja jadi langsung aja ke sini kata soal ia berkunjung kecamatan D jika telah berkunjung ke C dan E berarti boleh ke D kalau sudah C dan E C dan E entah apa C dulu atau E dulu kita nggak tahu ya pokoknya tulisannya sekalian ini kemudian kemudian ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A A E belum berarti ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A berarti ia nggak bisa ke kecamatan E gitu kan ya E sebelum mengunjungi kecamatan A berarti harus nih gitu entah A nya itu disalang dulu atau seperti itu nggak kan ya kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B Oh, namun kita tahu kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B Kedua, berarti B ada di urutan kedua Jadi kalau ada 5 kecamatan, 1, 2, 3, 4, 5 Nah, gitu Berarti di kedua itu harus B dulu B Lalu, nih lalu apa? Lalu, nih lalu, lalu apa ya? Isiin ini Dia bisa berkunjung kecamatan B Kalau sudah C dan E Berarti bisa saja C dan E di sini C, E di sini, baru D Kan gitu ya? Berarti yang nggak ada siapa? A ya A Nah, kita cek di option Apa di, balik lagi kecamatannya Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E Sebelum mengunjungi kecamatan A Bener kan? E setelah A Gitu kan ya? E setelah A Bener Itu kemungkinan yang pertama ya Sekarang lanjut ke umum kemini kedua Kemungkinan yang kedua yang bisa dipilih Ini kemungkinan yang pertama B tetap di sini kan? Eh, sorry, B tetap di sini Karena dia bisa dapatkan Kemudian, D itu kan bisa dikunjungi setelah C dan E Tadi sempat lagi katakan bahwa Entah dia ditulis C, E dulu Atau E, C Bagaimana kalau sekarang kita balik E, C E, C Di sini terletak D ya? E, C, D Di sini, oke Lalu berarti di sini tetap A kan? A itu di depan Nah, karena Dia tidak bisa mengunjungi kecamatan E Sebelum mengunjungi kecamatan A Jadi A itu harus di sini B kedua Gak bisa di sini Gak bisa di sini Gitu kan, selit ya Ini kemungkinan yang kedua Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah Dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan E Nah, berarti setelah ini siapa? Hanya dua Berarti C Nah, setelah E Sama D Ada nggak di option Yang jawabannya C sama D C sama D Oh, ternyata jawabannya yang bertempat itu yang C Begitu, kawan-kawan Understand? Hinap-hinap Jadi, jadi mantap Gitu ya Oke, sebelum lanjut Kita ulangi lagi pelan-pelan nih Pelan-pelan Ulangi lagi dari awal Ma'aki ya Itu kan bisa berkunjung ke kecamatan C Dari kecamatan D Kalau sudah berkunjung ke C dan E Berarti C posisinya itu Bisa Lalu ke E Lalu ke D Itu yang pertama Kan? Atau bisa C E dulu E Lalu C A lalu D Kan gitu ya Karena kita nggak tahu kan Di sini nggak dijelaskan Harus C dulu Apa harus E dulu Kita nggak tahu Kalau dijelaskan berarti Kemungkinannya hanya dua di sini Ya, tidak bisa mengunjungi kecamatan E Sebelum mengunjungi kecamatan A Berarti A di sini Harusnya A di sini kan A Gitu kan ya Hanya Kecamatan kedua Sudah ditentukan Kecamatan kedua Yang harus dikunjungi adalah Kecamatan B Berarti B di sini B B Tuh Pertanyaannya adalah apa? Dua kecamatan yang depan dikunjungi setelah E Setelah E ini Setelah ini Setelah ini Oh, siapa? Ini dia Yang Lope Maksud saya kasih Lope Lope gitu ya Jadi C dan D Oh, berarti jawaban yang tepat itu yang C Begitu ya, kawan-kawan Anda sih Hidap-hidap Jadi, setelah ini mantap Kalau mantap Next Soal number two Number two nih Soalnya kayak gini Kita baca lagi bareng-bareng Pemain catur P, Q, R, dan S ya P, Q, dan R, dan S gitu Bertanding Dalam suatu Suatu turnamen catur Iya gak? Maksudnya gak di turnamen sepat bola gitu ya Catur ya turnamen catur Setiap pemain saling bertemu Satu kali Berarti gak Boleh Ada dua kali Jadi P sama Q Ataupun P melawan Q Sama aja dengan Q melawan P gitu Satu kali aja Dalam setiap pertandingan Itu kan ya Pemain yang menang Seri Seri ya Bukan seri Tapi seri Dan kalah berturutup Mendapat skor Dua Satu no Ini untuk menang Dua Kalah Seri satu Dan kalah no Berarti Kemudian Data hasil pertandingan A dan Adalah Adalah P Sorry apa ini Data hasil pertandingan adalah P menang dua kali P menang dua kali Katanya Dua kali I Seri dua kali R kalah dua kali Dan S tidak pernah seri Nah Hutan pemain Yang memperoleh nilai tertinggi Sampai terundah adalah Blah 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 Oke Kita harus mengurupkan Pemain mana Yang meraih nilai tertinggi Sampai terendah Berarti Pertama Yaudah Kita hadapi dulu Jadi Semuai Pus Solusin Ya Dia ada apa Iya betul Dia ada inspirasi Selanjutnya Kita buat Bagian pertandingannya Kita buat tabel aja dulu ya P Q R S Jadi kan ada empat pemainnya Ada Pemain P Q R Dan S Lalu Kita buat tabel Kalau tabel Nanti dalam Pemotor Satu Soalnya Tidak usah Bikin tabel ya Kenapa Karena ini Menyata waktu Kalau disini Malki terpaksa Membuat tabel Karena Harapannya Bisa menggunakan Tabel dalam Mengumahami Apa yang Malki Sampaikan Selanjutnya Tidak usah P Karena dia Sendirian P Melawan P Berarti Dia Sendirian Tidak mungkin Dia main Sendirian Namanya juga Bertanding Berarti ada Lawan Berjalan Q Melawan Q Ini Tidak mungkin Ketemu Karena dia Sendirian Selanjutnya S Melawan S Tidak mungkin Kita isi Sekarang P Menang Dua Kali Berarti Bisa D Q Bisa R Bisa S Hanya Untuk Mau isi Ini Kita C Q Dua Kali Seri Berarti Q Melawan P Kita Anggap Seri Oke Satu Disini Otomatis Q Melawan P Seri Berarti P Melawan Q Seri Otomatis Karena P Menang Dua Kali Sini Dua Sini Dua Nah P Melawan R Itu Melawan P Itu Kan Seri Berarti Sorry P Melawan Q Itu Kan Seri Sudah Kan Ini Sekarang Q Melawan R Berarti Sama Dengan R Melawan Q Gitu Kan Ya Q Melawan R Kita Lihat Kita Dua Kali Seri Apakah Kemungkinan Di R Atau Di S Yang Seri Karena Kitu Dua Kali Seri Apakah Di 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 R Di S Kita Tidak Tidak Si S Tidak Boleh Seri Berarti Di Kolom S Tidak Boleh Ada Nilainya Satu Otomatis Dong Ki Sama S Itu Dia Menang Karena Dia Tidak Boleh Seri Serinya Disini Ki Melawan R Nah Ki Melawan R Seri Berarti R Melawan Ki Seri S S Sementara R Dua Kali Kalah Dua Kali Kalah Kalah Sudah Satu Berarti R Melawan S Itu Dia Berarti Kalau Begitu R Melawan S Dia Kalah S Melawan R S Menang Dua Disini Dua Gitu Karena S Tidak Boleh Seri Berarti Disini S Melawan Ki S Melawan Ki Sama Dengan Ki Melawan S Ki Melawan S Apa Ki Menang Berarti S Kalah S Sudah Selesai Kita Jumlahin Poin Nilai 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 Berapa Ini 2 4 5 Ini 2 1 3 4 Ini 1 Dan Ini 2 Tugas Kita Mengurutkan Dari Besar Ke C Berarti 5 Siapa Itu Milik Siapa Milik P 4 Milik Siapa Milik Ki Dan Yang Besar Berikutnya Adalah 2 2 Milik S Berarti Urutannya P S Baru R Karena Yang Ditanyakan Adalah Urutan Pemain Yang P S S S Berarti P S Dan R Ada Ternyata Jawabannya Yang A B